Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bin Alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa sahabih wa jub'in Puji syukur kepada Allah SWT Serta salawat kepada Muhammad SAW Misa yang dirahmati Allah Pada bulan Ramadan ini Allah memberikan peluang untuk kita Memperbanyak amal ibadah kita Dari waktu ke waktu Allah SWT berfirman dalam surah Al-As Allah bersumpah demi waktu yang kita habiskan Waktu yang sudah habis tidak akan bisa lagi kembali Bagi yang sudah memanfaatkan waktu itu Tentu dia akan beruntung Orang yang menyianyikan waktu Tanpa ada nilai ibadah Nilai positif yang bisa diambil dari waktu tersebut Lalu waktu itu berlalu Maka dia sudah termasuk orang yang merugi Supaya tidak merugi sepanjang waktu Dari detik menit jam hari minggu Sabahkan waktu itu dalam Islam Dikipunikan dengan umur Berarti dia menyianyikan umur Nanti akan ditanya kemana umurnya dimanfaatkan Baik Umur tersebut supaya dia berukah Tentu pertama dinilai dengan Diberi dia muatan iman Allah katakan Orang yang beriman dalam waktu Waktu yang ada Dia berikan nilai dengan iman Karena iman itu terkadang dia Dia kadang bertambah Terkadang berkurang Maka di bulan Ramadan ini Sangat-sangat banyak peluang bagi kita Untuk meningkatkan keimanan Di antaranya Kita misalnya solat berjemaah Kemudian melakukan solat tarawih Dengan membaca Al-Quran bersama-sama Itu biasanya lebih termotivasi Dibanding ketika baca sendiri Solat sendiri Dan bersikir sendiri Kemudian ketika kita bersama-sama Dengan orang-orang yang beribadah Rasulullah SAW pernah memberikan isyarat Bahwa ada tiga kriteria Teman orang-orang yang baik di sekitar kita Untuk kita menghabiskan waktu kita Pertama Dengan melihatnya Ingat kita kepada Allah Dengan melihat seseorang Penampilannya Sikapnya Kita ingat Betapa dia bersyukur kepada Allah Betapa dia patuh kepada Allah Yang kedua Ketika teman kita itu berbicara Bertambah ilmu kita Dengan pembicaranya itu Jadi dengan menyimak Butiran baik-baik Dan perkataan teman yang baik itu Bertambah ilmu kita Bertambah iman kita Dan yang ketiga Bila melihat teman seorang itu beramal Teringat oleh kita akhirat Artinya ketika kita melihat Bagaimana prestasi Dia beramal Lalu kita juga ingat Bagaimana semestinya kita menyiapkan Bekal untuk akhirat Dari tiga ciri-ciri tadi Akan kita temukan Ketika kita bersama-sama Dalam tarawih Ketika kita mendengar ceramah Ketika mendengar Melihat ketahuan Kita berzikir dan sebagainya Kita lihat Kita ingat kepada Allah Ternyata Kita diciptakan Bukan hanya Untuk sia-sia Tapi ada Waktu-waktu Yang akan kita perhitungkan nanti Maka kita Dengan adanya orang yang Tampak membuang-buang waktu Dia berzikir Dia beribadah Lalu dia menuntut ilmu Ketika diminta petuanya Dia berikan Kemuslimin yang saya muliakan Dari Al-Quran juga kita dapatkan Isyarat Supaya kita teguh Dan tetap bisa Full memanfaatkan waktu kita Allah berfirman Kunu ma'asadikin Indah kita bersama Dengan orang-orang yang Yang sedih Orang yang sedih ini Perkataannya Sikapnya Dan tingkah lakunya Sedih benar Nah Orang-orang seperti ini Yang perlu kita Jadikan teman akrab Kalau kita sekiranya Punya teman Yang Bukan sedih Dan bukan pula Seperti kriteria Tiga tadi Mungkin kita boleh Berteman dengan alasan Kita berniat Untuk mengajak mereka Ke jalan yang benar Sekiranya mereka Tidak mau Ya mereka mungkin Masih juga Berbicara yang Tidak ada manfaat Sepanjang waktu Lalu Tidak mau menuntut ilmu Tidak mau beribadah Akhirnya Kalau kita berlama-lama Dengan dia Iman kita bisa Berkurang Atau baterai Iman kita bisa Berkudis Sedot oleh dia Nah tinggalkanlah mereka Sekiranya kita punya Waktu untuk menasihati Mereka kita nasihati Mudah-mudahan Dalam Ramadan ini Peluang-peluang Untuk melakukan Ibadah itu Sangat besar Bahkan Allah Rasulullah Katakan Fetihat Abu Abu Cina Pintu-pintu surga Dibuka Begitu besarnya Obral Pahala di bulan Ramadan Dan wuli Abu Niron Pintu neraka Ditutup Mari Kita rebut Peluang ini Kita tidak pasti Apakah Ramadan ini Sampai selesai kita Wala'alam Dan juga kita tidak pasti Apakah Ramadan ini Ramadan terakhir Untuk dalam hidup kita Rasulullah katakan Kalau Ramadan itu Kita lakukan Ibadah Man soma Ramadan Imanan Waktisaban Wufirallahu Mataqadam Amin dambih Bila Ramadan itu Kita puasa Dengan penuh keimanan Dan penuh perhitungan Nicaya Dosa-dosa kita Yang berlalu Akan diampuni Kamuslimin Sekiranya Cukup barangkali Umur kita Dan Allah Kabulkan doa kita Tentu kita berharap Doa Penghabisan hidup yang baik Dan Kita berlindung kepada Allah Dari penghabisan hidup yang tidak baik Kita sangat khawatir Ketika iman kita menurun Ketika tingkah laku kita Tidak terkendali Waktu itu Allah menjemput kita Tidaklah nama dinamakan Husnul khatimah Nah maka dari itu Kamuslimin Mari kita Capai Deraja taqwa Dengan Ramadan ini La'allakum Tertakun Dengan budang kita Bertakwa Di antaranya seperti Bagaimana kita dalam hidup Kita bertakwa itu Bagaikan orang yang jalan Penuh dengan duri Sangat hati-hati Jangan terinjak duri Begitulah kira-kira Perkataannya dijaga Pandangannya dijaga Kaki tangan dijaga Supaya apa? Supaya tidak tertusuk Duri-duri dosa Yang ada di sekitar kita Dan perangkap-perangkap syaitan Sangat banyak Maka dari itu Umur kita Tidak bisa diperpanjang Dan juga tidak bisa Dicepatkan Itu sudah takdir dari Allah Kita tidak tahu Entah kapan Tapi yang pasti Ajal Pasti Mengunjungi kita Maka Mari kita Berkemas Sebagai mana Firmat Allah Jangan hendaknya kita Dikunjungi oleh Maut Lalu kita masih juga Berkemas Akan-akan Akan berkemas Kenapa tidak Kita siapkan diri kita Kalau sekiranya kita Banyak Melakukan Kesalahan-kesalahan Allah buka Pintu Tawabat Selebar-lebarnya Dan Sekiranya kita Masih juga Belum bisa khusuk Dalam melaksanakan sholat Kita inserfeksi Kita insifar Barangkali banyak Perkataan Ucapan Sikap kita Yang belum sesuai Lalu dengan Dengan hal itu Kita dapat dosa Maka kita Bertaubat Kepada Allah Inna Allah Tawabur Rahim Allah mahu Menerima Taubat Dan Allah mahu Menyayang Dosa-dosa kita Yang kita lakukan Di dunia ini Sebaiknya Jangan kita bawa Meninggal nanti Mari kita tinggalkan Kita bersihkan Beruntung Sukses Terbaiklah Orang-orang yang Mau membersihkan dirinya Bukan hanya Sekedar fisik Batinnya Lidahnya Pendengarannya Dan pikirannya Dibersihkan Allah katakan Sungguh dia beruntung Dan akan merugi Merugi dunia akhirat Orang yang mengotori Dirinya Dikotori Jiwanya dengan Melalaikan Perintah Allah Dengan Meninggalkan Misalnya Salat Atau melanggar Satu demi satu Kita langgar Lama-lama Yang kita lakukan itu Dia berupa Titik hitam Yang melengkap Di hati kita Kalau sudah Begitu banyak Bintik hitam Di hati Tentu dia Hati tadi Yang berupa lampu Tidak akan Lagi bisa bersinar Dengan terang Disitulah diantaranya Penyebab Kita tidak khusuk Dalam sholat Resah dan gelisah Ala Bidhikrillahi Tatma'innun Kulu Ketahuilah Dengan ingat Kepada Allah Dengan ingat Kesalahan-kesalahan Kita kepada Allah Kita bertawabat Dengan ingat kita Allah punya Pintu taubat Yang sangat luas Mari kita rebut Wasari'u Ila ma'firatim Mari kita kejar Ampunan dari Allah Di bulan Ramadan ini Kita melakukan Amal sunnah Bagikan Melakukan amal wajib Di bulan selain Ramadan Dan Kita lakukan amal Wajib di bulan Ramadan Dilipat-gandakan 70 kali lipat Dan merugilah orang-orang yang Datang Ramadan Kepada dia Tapi dia tidak mendapatkan Apa-apa di Ramadan Kecuali dia ikut puasa Tapi tidak mengendalikan lidah Tidak mengendalikan Perbuatan Hanya yang dapat Juh'i wal atas Hanya yang dapat Lapar dan haus Sementara nilainya Tidak ada Maka dari itu Inilah orang Minang Mengatakan Dikiru panik Sampai patang Kirunya hujan Tangah hari Dikiru umur panjang Kirunya meninggal Dalam waktu yang dekat Atau Dikiru labu Galeh Lay balabu Kirunya pokok Nanta makan Inilah orang-orang yang menyesal Nanti di akhirat Mereka akan kembali Kembalikan kami Kami akan beramal salih Nah sekarang Mumpung Kamu selimin Ada waktu Entah berapa lama lagi Kita bisa Kalau ada kiranya Puasa-puasa yang dulu Tertinggal Mungkin Si habis Ramadan ini Kita bayar Mari kita bayar Hutang kita kepada Allah Jangan kita bawa mati Kalau hutang kepada manusia Mesti kita bayar Dengan kepada manusia Kalau hutang Ibadah kita Salat Tidak perlu kita bayar Yang kita disuruh Untuk mengatakan Puasa Bagaimana caranya Itu teknik Kita serahkan pada kita Apakah kita ansur Satu hari puasa Satu hari tidak Ya Mungkin kita sendiri yang tahu Berapa lamanya Berapa jumlahnya Ramadan Puasa Ramadan Yang kita tinggalkan dulu Ya Jadi Dengan Penuh pengakuan Kesadaran kepada Allah Kita gunakan Waktu kita yang ada ini Sebaik-baiknya Supaya Kita menjadi Umur kita berkah Bermanfaat Dan Tentu kita ingin Anak keluarga kita Juga kita bertemu Maka dari tuku Ampusakum Kita lindungi diri kita Dengan banyak beribadah Dengan meninggalkan maksiat Dan juga keluarga kita Terkadang kita banyak lengah Kau muslimin Kita menganggap Kalau kita sudah beribadah Ya sudah bebas Sementara kita punya tanggung jawab Kalau suami misalnya Istri Di bawah tanggung jawab dia Anak-anak Di bawah juga tanggung jawab dia Jangan-jangan nanti Seperti yang dikatakan Al-akhillau Ya ma'idin Pada suatu hari nanti Orang yang berteman Dia seperti Ba'dum li ba'din adun Nanti di akhirat akan bermusuh Misalnya Seandainya Satu keluarga Setiap hari Mesra Akrab di rumah Tapi nanti di akhirat Dia akan bermusuh Kakak Akan menyalahkan adik Dan sebagi Kenapa Dulu waktu dunia Tenang Tanpa ada Mau memberi nasihat Datang azan Misalnya Ya tenang saja Tidak ada yang Mengenikan Mungkin ada satu Yang setia Dia berlama-lama Walaupun tidak ke mesjid Tidak puasa Kenapa tidak puasa Ya Ingin setia dengan teman Ternyata Kesetiaan di dunia Kalau hanya Bersifat duniawi Nanti di akhirat Dia akan saling menyalahkan Kita temukan Ada ayat Yang Orang yang mendoa Ya Allah Saya ikut Si Anu dulu Saya patuh pada dia Sekarang gara-gara Ikut dia Saya terprosot Ya Allah Berikan dia Balasan yang berlipat ganda Tapi termasuk iblis Iblis nanti akan membelah diri Kamu dulu kan Tidak saya paksa Kenapa kau ikut Nah akhirnya Kecewa Yang tidak akan ada Ujungnya Penderitaan itu Itulah yang akan kita waspadai Dari sekarang Mudah-mudahan Kau muslimin Pesan Rasulullah Manfaatkan Lima Sebelum datang lima Yaitu hidup kita ini Sebelum datangnya Kematian Kalau kita sehat sekarang Ya gunakan Sebaik-baiknya untuk beribadah Sehingga ketika sakit Kita tidak lagi rugi Dan Kaya Kita sekarang kaya Bisa mendapatkan di mana-mana Kalau nanti di akhirat Tidak bisa lagi Mencari sedikit pun Tambahan dari penghasilan kita Barangkali demikian Yang bisa kita sampaikan Untuk rendungan Nasib bagi Kesehatan saya sendiri Dan bagi kita bersama Umur kita Waktu kita Adalah umur Umur kita Akan diminta Pertanggung jawaban Kalau kita Kita Menggunakan sebaik-baiknya Kita akan bersama Dengan orang-orang yang Sadikin Orang yang jujur Akan dikumpulkan Bersama orang-orang yang sedikit Suhadak dan Rasul Para Rasul Kalau kita Melawan itu Ya tentu orang-orang yang Akan sekumpul nanti dengan Orang-orang yang menyalahi Allah dan Rasul Bila itu fidayah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.